Intro Inilah Scoopy terbaru 2022 baru datang Indennya lama banget Ini inden pada tanggal 30 Maret 2022 Maret, April, Mei, Juni, Juli Hampir 4-3 bulan motor ini datang Nah teman-teman tentu pengen tau alasan kenapa Pilih Scoopy 2022 Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Super Honda Yang belum punya motor Semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru Yang sudah punya motor baru Semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru Dan jangan lupa sebelumnya subscribe Agar channel Super Honda Terus Menginformasikan produk motor Honda Nah langsung saja alasan yang pertama Yaitu dilihat dari Desain Nah untuk desain Scoopy ini memang Luar biasa ya guys Peminatnya lumayan banyak Indenannya Empat bulan masih bertahan di Scoopy ini Yaitu gayanya desainnya itu Retro Klasik namun modern Elegan dan mewah Ini Kenapa Salah satu alasannya Yaitu gaya Scoopy ini memang unik Jadi hampir mirip Pespa Tapi bukan Pespa Pespa kan klasik Kalau ini sudah Modern banget Itu yang pertama dari desain Kenapa Masih Penjualan Scoopy ini Masih Pesat Masih Banyak yang suka Nah Yang pertama itu desainnya memang Luar biasa Unik Modern Yang kedua Yaitu dilihat dari Fitur Atau spesifikasi Nah teman-teman Bukan hanya dari desain Cuman fiturnya pun Ini sudah Modern Yang pertama kita lihat dari depan Untuk lampunya Pencahayanya Ini Sudah LED Lampu proyektor Jadi ada DRL nya juga Dan disini ada Riting nya Bohlam Namun disini ada Ornamen Aromamen nya Yang bikin Cantik motor ini Keren motor ini Nah ini adalah Salah satu Warna Prestige Black Nah Tipe Termahal Warnanya ada dua Untuk warna Tipe Prestige Yaitu warna Hitam Dan juga Warna Putih Nah ini Contoh dari Warna Hitam Nah Lampu belakang pun Ini modelnya Seperti ini Seperti ada Ornamen nya Walaupun ini Masih Lampu Bolam Tapi keren Unik Nah Seperti ini Nah Kalau dinyalakan Seperti ini Nah disini ada Mata kucingnya Dan lampu Senjanya Dan juga Di Speedometer Di speedometer Disini Informasinya Cukup komplit Disini banyak Informasi penting Seperti jam Ada indikator jam Dan juga disini Ada indikator aki Ketika aki Ngedrop Karena disini Tidak ada kickstarter nya Ini Kedip-kedip Dan juga ada Tombol add link Stop system Disini Jadi Lumayan fiturnya Sanggi ya Nah Seperti ini Nah Disini Dan juga Rem CBS Ketika rem kiri Didekan Maka rem depan belakang Meremp Tombol jarak jauh Jarak pendek Fluxon Dan rating Jadi Lumayan komplit Untuk Informasi speedometer nya Nah disini Dilapisi dengan Variasi ya Variasi cover Dari speedometer Nah ini harganya Harga Rp22.940.000 Ini Dapat variasi Dan juga Karpet Kita matikan dulu Nah Untuk kuncinya Disini juga Sudah Keles ya guys Keles Keles dalam arti Anti maling Sementara maling Belum bisa Bobol Nah disebelahnya Disini Tempat power charger Nah tempat Pengecasan hp Tanpa harus Adapter Nah ini Dalam banget Bisa Taruh hp Nah teman-teman Untuk scooby ini Ada juga kunci Yang pakai Manual ya guys Jadi untuk Tipe tertinggi Ini pakainya Keles Dan untuk Yang tipe terendah Itu pakainya Kunci biasa Yaitu Tipe sporty Dan tipe fashion Scooby ini Kebanyakan cat ya Disini cat semua Beda dengan vario Itu Kasar Budinya Kasar disininya Cuman untuk scooby Disini Budinya budi cat Jadi halus ya Makanya harganya Hampir mendekati Dengan vario 125 Ini 22 juta 940 ribu rupiah Ini Hampir mendekati Vario 125 Kalau vario 125 Itu kan 23 90 ribu rupiah Selisih Satu jutaan Dan juga Fitur Mesinnya Mesinnya Disini 110 cc Sebenarnya Untuk mesin Ini Sama Seperti Dengan Honda Beat Honda Genio Itu mesinnya Sama Nah ini Tidak ada Kekstaternya Tapi kan Tenang Di atas Tadi ada Indikator Aki Jadi ketika Akinya Ngedrop Tempat Akinya Disitu Dan Kedip-kedip Nanti Akinya Ganti Kalau misalkan Di indikator Speedometer Itu Disitu Kedip-kedip Maka itu Pertanda Akinya Lemah Atau Bisa jadi Aluran Pada Aki Nah untuk Tipe Prestis Dan Stylis Ini Tidak ada Kekstaternya Atau Selahan Manualnya Ada disini Filter Urdaranya Dan Fitur Dari Kaki-kaki Belakang Disini Gem-gambot Banget Gede Banget Disini Teman-teman Bisa Dilihat Nah disini Ukurannya 110 Per 90 Pelak 14 Ini Pelaknya Aja Dijat Warna Coklat Nah Suspensinya Single Sock Disini Tempat Oligarden Tempat Oligarden Pergantian Sekitar 6 Bulan Atau 3 Kali Ganti Service Nah disini Ban Otomatis Tubless Disini Merak Bannya Disini Federal Sekitar Ke Belakang Dulu Kaki Kaki Depan Nah Kaki Depan Disini Untuk Pengereman Cakram Tadi Belakang Tromol Suspensinya Teleskopi Kalivernya Merak Nisin Satu Biston Sama Disini Sebanyakan Jet Semua Disini Juga Jet Kalivernya Dan Ukuran Ban Depan Disini 100 Per 90 Ukuran Pelaknya 12 Inci Nah Ini Jadi Contoh Warna Hitam 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 Glossy Disini Ada Tulisan Prestik Ini Stiker Bisa Diganti Dari Disini Cat Semua Halus Glossy Kalau Disini Tidak Glossy Biasa Tapi Halus Kalau Disini Glossy Hitam Halus Kalau Di bawah Ini Hitam Kasar Untuk Standar Samping Ini Ketika Standar Samping Kebawah Maka Mesin Akan Otomatis Mati Untuk Mengurangi Resiko Kesilakan Nah Fust Step Pakainya Aluminium Seperti Ini Jadi Tempatnya Seperti Ini Keren Jadi Rapih Nah Desainnya Seperti Ini Jadi Hitam Glossy Semua Ini Motor Yang Jarang Dateng Warna Hitam Glossy Atau Prestige Black Tulisan Scoopy Timbul Warna Emas Nah Kita Ke Bagasi Nah Tempat Cok Seperti Ini Lebar Warna Coklat Dengan Perpaduan Antara Hitam Bagasinya Ukuran Kita Buka Bagasinya Seperti Ini Cara Bukanya Posisinya Nah Ini Menyalakan Seperti Ini Tekan Ini Akan Nyala Kita Putir Ke Posisi Sini Ke Bawah Kita Tekan Ke Bawah Nah Bawah Kita Buka Jok Nah Bagasinya Ini Ukurannya 15,4 Liter Disini Ada Hadianya Jaket Helm Tempat Plat Buku Service Juga Ada Kapasitas Bahan Bakarnya Disini 4,2 Liter Sama Dengan Honda Nah Disini Kode NK Menandakan Tahun Perakitan 2022 Ini Behelnya Warnanya Hitam Bahannya Besi Nah Untuk Tampilan Sebelah Kanan Sama Persis Dengan Tampilan Sebelah Kiri Seperti Ini Nah Cover Kenal Pot Disini 2 Set Warna Silver Desainnya Sama Sama Sebelah Samping Kanan Dan Samping Kiri Sama Disini Hitam Glossy Semua Disini Coklat Coklat Niveau Step Dan Tempat Olinya Olinya SPX2 Ya Bergantian Oli Kalau untuk Motor baru Satu Bulan Untuk Selanjutnya Dua Sampai Tiga Bulan Atau Sesuai Buku Servis Ada Buku Panduannya Nah Untuk Mesin Mesin Pendingin Udara Berbeda Dengan Vario 125 Atau 160 Keceik Itu Mesin Pendingin Cairan Jadi Tidak Usah Pakai Air Radiator Untuk Bit Genio Scoopy Masih Menggunakan Dan Kompresi Bahan Bakar Pun Masih Termasuk Tergolong Irit Yaitu 10 Banding 1 Jadi Cocoknya Pertalit Kompresi Dari Scoopy Jadi Hampir Sama Dengan Honda Bit Itu Pakai Pertalit Untuk Pakai Pertalit Pertama 92 Itu Boleh Cuman Untuk Standarnya Itu Pakai Pertalit Juga Untuk Scoopy Aman Selanjutnya Alasan Yang Ketiga Yaitu Dari Harga Nah Untuk Harga Scoopy Ini Untuk Harga Penjualannya Ini Masih Stabil Untuk Harga Second Jadi Ketika Teman Teman Bosen Dengan Motor Scoopy Dijual Itu Tidak Jomplang Atau Tidak Harganya Tidak Jatuh Banget Tapi Masih Stabil Scoopy Ini Sama Seperti Honda Bit Vario Itu Masih Stabil Untuk Scoopy Jadi Tidak Dan Alasan Yang Terakhir Juga Yaitu Untuk Scoopy Itu Banyak Pilihan Warna Jadi Total Itu Ada 8 Pilihan Warna Terbagi Dari 4 Tipe Berikut Pilihan Warna Scoopy Terbaru 2022 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh